selamat menikmati jadi ini yang paling dekatnya adalah 39 begitu aja ya oke 39 nah kalau ekornya 5 ini bisa menghasilkan kwadrat 5 ini kan 5 jadi langsung 395 wow gitu aja iya belajar matematika asik dan kreatif bersama tadi gimana caranya pisah 2 angka yang di kanan 25 lalu kita mengurusi sisanya disini ada 1560 ini paling dekat kan 40 kwadrat ya 1600 dikurangi 40 wah berarti kegedean kan 40 nya kita kurangi 39 39 kwadrat nanti akan dekat dengan ini oke iya bisa ya 39 belakangnya 5 pasti 5 sudah selesai oke 354025 caranya sama pisahkan 2 angka yang di kanan jadi 25 dipisahkan oke kita tinggal 3540 3540 itu yang paling dekat kan 3600 ya dikurangi 60 ya nah jadi kalau 60 kwadrat 3600 kebanyakan jadi ini 59 saja begitu ya oke 59 nah 59 kemudian ekornya yang bisa 5 berapa ini yang bisa menghasilkan 5 ya 5 itu sendiri 595 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik bisa kan bisa dong pakai triknya paman apik ya tricky aja teacher dan student biar tambah pinter eh paman apik saya tidak mau tadi 5 terus belakangnya kan saya tidak mau 5 gimana kalau tidak mau 5 boleh tidak mau 5 misalkan contohnya nah 17424 caranya sama gimana tadi pisahkan 2 angka yang di kanan jadi 24 ini dipisahkan gitu ya dipisahkan tinggal 174 nah ini yang paling dekat kan 169 kan 13 kan ya 13 kalau 11 kan 196 ya 14 kegedean kan jadi 13 kan 169 gitu ya 169 sisanya ini 5 5 kan kecil dibanding dengan 13 nah sekarang yang ekornya 4 itu berapa kuadrat bisa 2 kuadrat bisa 8 kuadrat begitu kan karena sisanya kecil berarti kita milih yang kecil milih yang 2 setelah saya sudah 132 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik jadi tricky aja pakai cenar paman apik ya teacher dan student tambah pinter jadi jawabannya ini tadi berapa 132 oke belajar matematika asik dan kreatif bersama apik terima kasih telah menonton selamat menikmati